Kita ke sorotan lain, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat kemarin memanggil Pedangdut Cita-Citata. Ini terkait dengan kasus dugaan suap bansos COVID-19. Cita-Citata diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen, Mateus Joko Santoso. Jumat sore kemarin, Pedangdut Cita-Citata hadir di gedung KPK Jakarta memenuhi panggilan penyidik KPK. Penyanyi dengan nama asli Citra Rahayu ini dipanggil sebagai saksi karena sebelumnya tersangka Mateus Joko Santoso menyebut ada uang yang digunakan untuk membayar Cita-Citata sebesar 150 juta rupiah untuk sebuah acara di daerah Labuan Bajo. Yang mengundang adalah pihak event organizer. Jadi saya tidak mengetahui siapapun apa Julian, Bapak Julian Batubara ini juga saya tidak kenal. Jadi saya sempat bertemu dengan satu orang namanya Bapak Adi ini yang mengundang saya di I.O. Jadi saya tidak berhubungan dengan beliau pun sama sekali tidak. Saya tidak langsung ke saya. Tidak langsung dengan Pak Adi ya? Tidak, tidak. Bayarannya berapa Mbak Cita? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut memanggil Cita-Citata sebagai saksi untuk mendalami apakah honor yang didapatkan Cita saat menyanyi dalam jumlah yang wajar dan sesuai standar. Selain itu KPK juga menanyakan apakah Cita-Citata mengetahui jika uang yang digunakan untuk membayarnya adalah uang korupsi. Yang pertama, apakah Cita-Citata itu tahu uang yang dipakai buat membayarnya yang bersangkutan itu dari hasil korupsi. Dan itu harus dialami. Kalau dia tidak tahu dan kebetulan mungkin biayanya itu juga standar sebagaimana yang dia sering terima. Nah, misalnya nyanyi 3 jam honornya 100 juta. Nah, kalau itu dia dibayar sesuai dengan standar dia, saya pikir memang hak dia untuk menerima pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku. Tentu saja, bukan itu. Kecuali kalau misalnya biasanya dibayar 100 juta, tiba-tiba untuk waktu yang sama dibayar 3 miliar. Nah, itu kan tidak wajar.